Inilah dia ya, wow, mantap jiwa coy, ini realistik sekali, sesuai dengan kenyataannya ya coy, oke ini skill 1 yang ketika berubah coy, wih, mantap gak tuh, skill 3 nya, skill 2 nya, wih, ngeri coy, jadi banyak sekali skillnya coy, itu skill 1, skill 2 nya coy, wih, ngeri gak tuh, skill 3 nya, nah ini dia yang kerennya coy, wih, mantap membelah dimensi Oke Bor, balik lagi di channelnya Renjet Gaming, ya pada kesempatan video kita kali ini, akhirnya ya coy, ya di versi 4399 ini sudah di update coy, ini hari kemarin, cuman kita masih belum sempat untuk ngebahasnya ya coy, ya dan seperti kalian bisa lihat disini, Ultraman Warrior of Galaxy, ini versi X7 Market ya coy, ya Jadi untuk update nya di versi 4399 dan X7 Market ternyata berbarengan juga coy, mantap jiwa, dan kalian bisa lihat disini untuk segi tampilannya ada Ultraman Dagger Dynamic Type yang sedang terbang dong coy, mantap ya, keluar dari bumi coy, mantap jiwa ini ya Ini dari pas awal Star Login ya coy, ya, ini kalian bisa lihat X7 Market ya coy, ya, dan untuk tampilannya juga ini coy, kalian bisa lihat ini ada translate nya ternyata sekarang coy, untuk di versi X7 Market mungkin 4399 juga bakal sama coy, dan kalian bisa klik disini, ini bakal auto translate coy, Indonesia Ya, Star Game Ultraman Yuzo Hero Jadi Yuzo Hero ya, keren-keren-keren, dan ini bisa dihilangkan juga sih cukup ya, jadi Tapi ini berfungsi sekali nanti ketika di dalam game yang berbahasa-bahasa Chinese, jadi ini Apa server atau developernya mengerti banget ya, bahwasannya Ada orang Indo juga yang memainkan game Ultraman Warrior of Galaxy ini, jadi ada Translate nya coy, mantap jiwa lah ya, oke Sebelum kita mulai, sebelum kita bahas Untuk update-update di game Ultraman Warrior of Galaxy, ini alangkah baiknya Kalau kalian memang suka dengan video-video nya RZ Gaming ini, jangan lupa tetap dukung channelnya RZ Gaming ini dengan cara klik like, share, subscribe, dan komentar juga boleh Oke, let's go Oke, ini sudah kita masuk dalam game nya coy ya, dan kalian bisa lihat disini Ada promo untuk Ultraman Decker Dynamic Type Seperti biasa coy, ini harus dibeli ya, dan kita coba translate disini coy Oke, jadi berguna sekali ya coy, ini apa? Cuma kemana-mana, ini jadi bahasa Inggris juga sih coy ya Dekai, oh Dekai Outman Ultimate from Decades, wah apaan? Enterprise, go ahead, Powerful Type Type, Powerful Type, wah apa? Aduh, aneh ya ini, kayak gini Jadi cuma translate-nya yang awur juga sih coy Oke lah ya, ini nggak perlu-perlu amat sebenarnya coy Ini yang penting kita sebenarnya tahu ini event untuk si Ultraman Decker Kalau kalian mau beli ada equipment-nya, dual sword, dan yang lain Kemudian untuk avatar-nya juga, dan dapat saat bintang 6, mantap coy ya Kalian bisa lihat disini kalau kita beli coy Nih, waduh, keren ya Kalau kita klik disini ya otomatis kita harus beli coy, itu bawahnya gitu Nah, Active and Police Roll Display, wah ini sih benar-benar cuk ya Oke, ada gunanya juga untuk translate-nya ini ya coy ya Untuk kalian yang nanti ngemisi ya, atau misi apapun itu tinggal translate aja Walaupun translate-nya agak ngawur sih coy Ini kita ambilin dulu untuk notif-notifnya sebelum kita bahas ya coy ya Kita bahas untuk update-update-nya coy Karena ini khusus akun review jadinya ya aman senantiasa dan damai Walaupun ada sedikit campur tangan-campur tangan Cheat sebenarnya coy ya Waduh, dapat 40 fragment lagi coy, lumayan ya Ini kalau kita rajin dan rajin gerinding Sebenarnya di versi Ultraman War of Galaxy ini Kita juga bakal cepet coy untuk naiknya ya Kayaknya nih kita dapet Oke, ini untuk event Royal Pass-nya juga ya Ini kayak Royal Pass lah Ini dapet si Ultraman Decker di terakhir coy ya Mantap Oke, seperti biasa untuk event-event kayak gini sih selalu ada ya coy ya Dan kita ambilin dulu notifnya ini ke bawah Dan kita bisa tukarkan, tukarkan Oke, habislah sudah ini Oke, di selanjutnya ini Kita juga punya gratisan ya coy ya Seperti biasa kalau login itu ada gratisan di Ultraman War of Galaxy coy Wow, dapat 600, gila ngeri ya Oke, dan jangan lupa untuk kalian juga ini Kita bisa ambilin login-loginnya biar ke detek loginnya banyak gitu ya coy Ini kalau di cheat-in sebenarnya agak sedikit aman juga Sedikit, tapi ya Yang namanya cheat itu tetap aja ya coy ya Ujung-ujungnya pasti di-band Apalagi versi X7E, versi Chinese kayak gini coy Ya, gariskan lah ya Oke, kecuali ya kalian sudah punya anti-band-nya gitu ya Aman-aman senantiasa dan damai tentunya Oke, inilah dia coy karakernya ya Ini ada Ultraman Zero Oke, ini kita unlock dulu coy Ada Ultraman Zero dan si Ultraman Deckernya Cuman kita masih belum unlock coy Dan kita bisa lihat aja disini Nah, ini kalau yang terbaru itu Tentunya biasanya suka ada kayak gini coy ya Coba translate coy Awakening, awakening apaan? Awakening lah Oke lah, ini kita ini aja hapus Nah, untuk si Ultraman Deckernya Tentunya ini baru skin dari POM yang biasa Kemudian loncat ke Dynamic Type coy Dan inilah dia ya Wow, mantap jiwa coy Ini realistik sekali Sesuai dengan kenyataannya ya coy Sesuai dengan realnya coy Ultraman Deckernya Dynamic Type Dan untuk si Ultraman Zero Wheelburstnya ya coy ya Ini entah apakah sekarang bisa digunakan Atau enggak Karena yang kemarin kita dilihat dari trailer Atau trailer video-video sebelumnya ya Yang kita bahas itu cuman dari Apa skill pasif kalau nggak salah coy Cuman saya lihat-lihat disini pasifnya kemana coy Kalau kemarin di video kan Designing Ultimate Zero ya coy ya Untuk sekarang nanti kita akan coba Apakah bisa menggunakan wheelburstnya Atau ada caranya menggunakan wheelburst tuh Shinjira wheelburst caranya beda gitu ya coy Tapi ini agak susah nih kayaknya Saya lihat-lihat emang kayaknya nggak ada coy Oke coy kita akan coba aja ini Mulai dari Ultraman Deckernya yang biasa dulu ya Oke ini dia coy Ultraman Deckernya yang biasa ya Yang biasa kalian sudah tahu lah ya Ini umum untuk kalian yang sering melihat video-video Nyerja Gaming ini yang review-review Tentunya kalian bakal tahu ya Ini untuk basic attack sama aja coy ya Skill 1 Oke skill 1 nya biasa-biasa aja Dari dulu sampai sekarang Karena Ultraman Deckernya ini sudah dirilis di Ultraman Legion of Heroes versi China juga ya coy ya Wow mantap ini tinggal ditunggu Ultraman Deckern di versi global ya coy Wah ini skill mah Waduh mantap ya Cuman dari segi grafik memang Yang udah nggak ada saingan ya Ultraman Wario of Galaxy ini coy Oke ini lihat ultimate nya Ada dual sword Oke mantap Masih tetap Ini nggak ada namanya remake ya coy Oke kita langsung gaskan ke Si Ultraman Deckern Dynamic Type Yang kita tunggu-tunggu tentunya coy ya Dan untuk pembahasan-pembahasan yang lain Mungkin ya detailnya mungkin di Yang lain juga lah ya coy Ini kita akan fokus nge-review saja Perkarakternya coy Wih mantap jiwa ya coy Pas masuknya beda coy Ini elegan banget ya Ini timnya yang Final pom-pain opom Bisa nih digabung ya coy Oke untuk basic attack Ultraman Deckern Dynamic Type Wih lebih GG Jadi kemas-masan kayak gini Ini cocok dikombinasikan dengan Si Ultraman Trigger Ultraman Trigger Glitter ya Oh mantap coy Skill 1 Nah yang disini kita akan coba bahas Untuk skill-skillnya itu ternyata coy Setiap skill itu berubah lagi skillnya coy Seperti ini skill 1 Nah oke Wih mantap gak coy Skill 1 sih biasa-biasa aja ya coy Skill 1 nya Wah Kalau yang original kayak ngelempar Kalau ini beda ya coy Wih gila Nah dari skill 2 ini coy Ini bakal berubah skill-skillnya coy Nah kalian bisa lihat disini Nah berubah kayak menggunakan Alat itu coy ya Oke ini skill 1 yang ketika berubah coy Wih mantap gak tuh coy Air asingan suriken ya Skill 3 nya Skill 2 nya Wih ngeri coy Cuman begitu doang ya Nah ketika dipijit skill 1 Ini kembali lagi coy Nah kembali lagi ya Nah untuk skill 3 nya juga bakal berubah Ini menggunakan pedangnya coy Wow mantap nih Yang skill 1 nya Jadi banyak sekali skillnya Untuk Ultraman Decker ini ya coy Itu skill 1 Skill 2 nya coy Wih Wih ngeri gak tuh coy Skill 3 nya Nah ini dia yang kerennya coy Wih mantap Membelah dimensi Oke itu dia Dan kalau kita klik lagi ini Dan dia kembali lagi coy Cuman untuk skill 1 Eh skill 2 Skill 3 ini doang ya coy Untuk bisa skillnya berubah Karena ini Pedangnya sama tamengnya gitu coy Dan ada kegunaannya Skillnya jadi berubah Dan ketika skill 4 Ini berbeda lagi Skill 4 ini yang sangat GGWP juga menurut saya coy Wow Kau sennya emas-emas Kayak gitu ya coy Jadi perbedaannya disitu sih coy Karena untuk skill 2 Skill 3 nya ini Menggunakan Apa atributnya ya Jadinya otomatis Dia skillnya berubah coy Nih ultimatnya Ultraman Decker Cuman begitu doang coy Ultimatnya aneh ya Ultimatnya cuman bisa meledak doang Wah udah gitu Aneh ya Yang paling GG Yaudah ini ya Ini yang skill 4 nya Memang udah dari bawaannya coy Nah ini keren Ini yang kita Kemarin perlihatkan Wuis Mantap ya Nah kembali lagi Ke skill 3 ini coy Skill 3 ratingnya Yang bagus Berarti ini Yang skill yang 3 ini coy Mantap Membelah dimensi Enggak tuh coy Oke Sejauh ini gak ada bug bug ya Ini semuanya Untuk Ultraman Decker Dynamic Type ini Dari suara Dan tebasan Ini sama Tetap ada ya coy Wuis Dicamuk gak tuh coy Mantap ya Dan skill 3 nya Eh skill 1 ini Wah Keren ya Nah ini dia kembali lagi Dan untuk Tameng nya ini coy Apa sih namanya coy Nah ini kita harus Agak sedikit deket Agak deket Dan skill 1 Hmm Kena nyedot Wow Jauh Oh sebelah sana coy Nah kalau skill 3 nya ini Dekat Wih Mantap coy Jadi begitu ya Untuk Ultraman Decker Dynamic Type nya Ini sangat Lumayan GGWP Sekali coy Oke kita gas kan Kita coba cari Untuk Ultraman Jet Ultraman Zero Ultraman Zero Will Burst Oke Decker sudah ya Dan kembali Ke si Ultraman Zero Kalau di Sesuai video ini Designing Ultimate Zero Ya coy Untuk si Will Burst nya itu coy Tapi saya sudah coba Satu persatu coy Sudah saya coba Satu persatu Ternyata memang Gak bisa coy Entah Untuk kalian yang tahu Bagaimana cara Menggunakan Will Burst nya Si Zero Will Burst nya Boleh kalian komentar ya coy Karena memang disini Kita coba cari Satu persatu Gak ada Seperti kemarin Disini ada Apa Di video-video sebelumnya Ada pasifnya disini coy Jadi kalau ini Transformer Kalau ketika Kita punya Transformer Legend Gitu ya Kalau sebelah sini Kalau sebelah sini kan Pasif tuh Kayak Ultraman 3 Yang kemarin Glitter Trigger Kayak gitu ya Oke ini skill 1 Masih tetap sama aja Gak ada yang namanya Will Burst coy Oke Skill 3 nya Wah ini Masih tetap sama juga Tetapi tetap keren ya Tetap keren coy Skill 4 nya Nah ini Kemarin itu Dilihat dari skill 4 Disini Kemudian dia Muncul lah Skill Pomp Zero Will Burst nya Skill 4 Skill Ultimate Skill Ultimate nya Ini yang paling keren Memang dari Shining Ultimate Zero ini ya Mantap coy Tetap ya coy Gak ada lagi Dan kita coba lihat Cuma yang mendekati Zero Will Burst Itu yang merah doang Coy Apakah si merah ini Yang jadi Will Burst nya Coy Nah yang ini nih ya Yang Zero Luna Miracle Kalau gak satu ini Strong Corona Sih Lupa kita coy Nah ini kita coba lihat Ini yang lumayan mendekati coy Nah karena untuk skill nya Ini mirip Apa Zero Will Burst Ya coy Oke Itu basic attack Dan skill Satunya Hapi Api semua ya coy Ini elemen api coy Skill 2 Oke mantap coy Skill 3 nya Nah Wih Anjim Ditendang gak tuh Nah ini dia coy Cuman gak berubah Jadi pool merah Ya Kalau Kalau Zero Will Burst Ini dia Kita pom nya berubah Jadi pool merah coy Seperti ini Nah Seharusnya berubah Jadi pool merah Kalau disini Enggak coy Masih tetap Dengan pom yang Ada itu coy Oke Jadi untuk Si Ultraman Zero Kita masih belum Menemukan Zero Will Burst nya Untuk kalian yang tahu Boleh komentar ya Cukya Dan Disini sih Sudah ada ya Cukya Apakah kita harus Menggunakan Sesuatu Yang bisa Memunculkan Zero Will Burst nya Seperti ini Beda banget Seperti yang Kemarin di video Ya Cukya Di video sebelumnya Di trailer sebelumnya Coy Oke lah ya Jadi Untuk pembahasan kita Di game Ultraman Wario of Galaxy Di update Terbaru Yang mana Ini ada Ultraman Decker Dynamic Type Dan Ultraman Zero Will Burst Katanya ya Tapi Gak ada sih Mungkin sampai Disini dulu ya Cukya Mudah-mudahan Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Untuk tetap Dukung channel Airjet Gaming Dan klik like Subscribe Dan komentar Jika boleh Airjet Gaming Wassalamualaikum warahmatullahi Bermutus Next video Bye